Sahabat Banser Erick Thohir, Bukan sebagai Menteri tapi Pantia Pak Presiden mohon maaf. Pada tanggal 15 Juni 2015, hari Senin, Presiden Joko Widodo membuat pernyataan yang tegas, Islam di Indonesia ini adalah Islam Nusantara. Apa yang beliau nyatakan itu kemudian menjadi gaung yang luar biasa kuat Islam Nusantara, menjadi salah satu ikon wacana yang paling penting dan paling kuat pembicaraan tentang Islam wasatiyah di seluruh dunia. Presiden Joko Widodo tidak pernah sejengkal pun jauh-jauh dari Nahtotun Ulama. Tapi kita tidak boleh dan tidak berhak GR untuk mengklaim bahwa ini adalah Presiden Nahtotun Ulama. Kita punya jutaan kader-kader inti Nahtotun Ulama yang siap menyediakan pundak-pundak mereka untuk ikut membantu memikul beban bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah Sayyidina Mawlana Muhammadin Ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawawalah. Yang kami hormati, kami cintai, Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju yang hadir bersama beliau, Pak Menko Pelukam, Pak Mahfud MD, Pak Menteri Sekretaris Kabinet, Pak Pramono Anung, yang dua ini bukan sebagai Menteri tapi Panitia, Pak Presiden mohon maaf. Yang mulia Ru'ais Am, pengurus besar Nahtotun Ulama, Kiai Miftahul Akyar, beserta jajaran Suria dan Tanvidiah, pengurus besar Nahtotun Ulama yang hadir, Ibu Bupati yang saya hormati, yang saya hormati Ketua Setiring Komite Panitia Harlah Hari Lahir Satu Abad Nahtotun Ulama, Sahabat Banser Erick Thohir, Yang saya hormati Ketua Panitia Pelaksana Organizing Komite Harlah Satu Abad Nahtotun Ulama, Ibu Yeni Wahid, Yang saya hormati Penanggung Jawab Festival Selawatan dan Tradisi Islam Nusantara di Banyuwangi, Sahabat Abdullah Azwar Anas. Jadi kita punya pengurus besar Nahtotun Ulama disingkat PBNU, Panitia ini juga kadang-kadang, Panitia Harlah Satu Abad NU juga kadang-kadang disebut sebagai PB Harlah Satu Abad NU. Singkatan dari Panitia Bon-Bonan, Karena kita banyak ngebon dari para Menteri Kabinet Indonesia Maju ini. Yang sangat kita melihatkan bersama, Para Kiyai Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Sakof, Para Kiyai, para Ulama, Para Hadirin sekalian kader-kader santri-santri Nahtotun Ulama, Para Pencinta Nahtotun Ulama, Pencinta Presiden Joko Widodo, Semuanya yang kami cintai. Yang sangat kita hormati Ibu Gubernur Provinsi Jawa Timur, Ketua Umum Muslimat Nahtotun Ulama, Ibu Kofifah Indar Parawansa, Yang saya hormati para pejabat pemerintahan baik dari provinsi maupun kahupaten yang hadir. Alhamdulillah pada malam hari ini kita menyelenggarakan festival selawatan dan festival tradisi Islam Nusantara dengan dihadiri oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Para Pencinta Nahtotun Ulama tidak bisa ditahan untuk ikut hadir memeriahkan acara ini. Kami mohon maaf bahwa ada banyak dari hadirin yang untuk sementara, untuk sementara saja jangan khawatir, Belum bisa memasuki arena stadion bagian dalam, Nanti insya Allah akan kita persilahkan untuk masuk, Jadi saya minta bersabar. Bapak-Ibu hadirin sekalian yang saya hormati pada tanggal 15 Juni 2015 hari Senin pada saat pengukuhan PBNU periode 2015-2020 di Masjid Istiqlal, Jakarta. Presiden Joko Widodo membuat pernyataan yang tegas Dengan menyatakan bahwa Islam kita, Islam di Indonesia ini adalah Islam Nusantara. Apa yang belum nyatakan itu kemudian menjadi gaung yang luar biasa kuat, Bukan hanya di dalam negeri, tapi juga di seluruh dunia internasional. Sehingga Islam Nusantara menjadi salah satu ikon, salah satu wacana yang paling penting dan paling kuat di dalam Pembicaraan tentang Islam Wasatiyah di seluruh dunia. Dunia mempercayai bahwa Indonesia dengan Islam Nusantara sungguh merupakan model peradaban Islam Yang layak untuk diteladani oleh masyarakat Islam di seluruh dunia. Hal ini tentu tidak hanya merupakan hasil dari satu pernyataan saja. Karena Presiden Joko Widodo tidak hanya membuat pernyataan, Tapi beliau secara konsisten, secara teguh memelihara harmoni budaya dan peradaban Islam Nusantara ini Secara tegas menetralisir simpul-simpul potensi pengganggu dari berbagai macam pihak Dan secara tegas bahkan membubarkan kelompok-kelompok yang berpotensi menjadi ancaman bagi Islam Nusantara. Ini semua meyakinkan semua orang bahwa kita memiliki keteguhan, memiliki kekuatan yang nyata Untuk memelihara dan merawat peradaban ini sebagai landasan dari perjuangan kita Untuk merebut masa depan yang lebih baik bagi bangsa dan negara yang kita cintai ini. Kita menyerangkan festival tradisi Islam Nusantara ini Karena tradisi di mana-mana sepanjang sejarah peradaban umat manusia Selalu menjadi fondasi yang penting bagi bangunan strategi untuk merebut masa depan. Merupakan sumber energi dari gerak maju untuk menyambut masa depan yang lebih baik bagi kita semua. Mudah-mudahan dengan festival ini, karena kita yakin bahwa di dalam tradisi Islam Nusantara itu Bukan hanya terdapat elemen-elemen unsur-unsur budaya yang sangat bernilai Tapi di dalamnya terdapat barokah dunia akhirat yang raksasa. Dari Banyuwangi ini sendiri saja telah lahir satu karya agung Salawat Badar Yang digubah oleh pada waktu itu ketua Tanfidiyah pengurus cabang Nahdlatul Ulama Banyuwangi yaitu Allahyarham Kiyai Ali Mansur Ini adalah selawat yang sudah maklum, sudah dibuktikan, haibah dan barokahnya untuk bangsa dan negara Bukan hanya untuk Nahdlatul Ulama' saja Kita semua yakin bahwa kita dengan barokah dari tradisi Islam Nusantara ini Insya Allah akan senantiasa dalam naungan pertolongan Allah SWT Untuk mengarungi cobaan apapun yang menghadang di depan kita Presiden Jokowi Dodo selama ini tidak pernah sejengkal pun jauh-jauh dari Nahdlatul Ulama' Di berbagai kesempatan saya selalu menyatakan satu hasil survei dari berbagai lembaga Yang menyatakan bahwa, ini menurut, izin menurut data mutakhir Pak Presiden Bahwa 59,2 persen dari seluruh warga muslim Indonesia Mengaku dekat, berafiliasi dan mengacu kepada Nahdlatul Ulama' Saya pribadi yakin bahwa di dalam 59,2 persen itu terdapat Insinyur Haji Jokowi Dodo Tapi kita tidak boleh dan tidak berhak GR Untuk mengklaim bahwa ini adalah Presiden Nahdlatul Ulama' Karena menurut survei juga Rakyat yang mendukung, yang tidak goyah kepercayaannya kepada Presiden Jokowi Dodo Mencapai tidak kurang dari 77,6 persen Maka saya kira sangat pantas dan tepat sekali Apabila dulu Presiden Jokowi Abdurrahman Wahid dijuluki sebagai pendekar rakyat Sekarang kita punya Presiden Rakyat Kita sepenuhnya percaya kepada kepemimpinan Presiden Jokowi Dodo Di dalam terus memelihara dan menjaga keselamatan bangsa dan negara Di dalam terus memperjuangkan gerak maju Indonesia Menuju masa depan yang lebih baik bagi kita semua Kita semua sadar bahwa ini bukan tugas yang ringan Bahwa ada begitu banyak tantangan-tantangan besar di hadapan kita Dan ini akan menjadi tugas beban dan tanggung jawab yang berat sekali Tetapi saya ingin sampaikan dalam kesempatan ini Bahwa kita punya jutaan-jutaan kader-kader inti Nahdlatul Ulama Yang siap menyediakan pundak-pundak mereka Untuk ikut membantu memikul beban bangsa dan negara Kita punya puluhan juta warga dan pencinta Nahdlatul Ulama Yang siap untuk terus membersamai pemimpin negara Terus membersamai Presiden Jokowi Dodo Untuk menempuh masa depan Menempuh tantangan apapun yang ada di depan kita Demi keselamatan, kesejahteraan, dan kemuliaan Masa depan negara kesatuan Republik Indonesia Bapak-Ibu, para diri yang saya hormati Mudah-mudahan malam ini Betul-betul menjadi malam yang bawa berkah bagi kita semua Dan semoga ikhtiar-ikhtiar kita Maksud-maksud baik kita Semuanya Menjadi ikhtiar-ikhtiar Dan niat-niat yang diridui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan senantiasa Mendapatkan pertolongan Untuk mencapai wujud-wujud sejatinya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh